Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini di lokasi kedua ya teman-teman Beda kampung dari pengambilan video yang pertama tadi Disini sengaja saya sambungkan Proses disini langsung sudah saya bius ya teman-teman Kalau di video awal tadi kan Proses mau membiusnya karena tinggi sekali Rumahnya hampir 7 meter Videonya terpaksa dari jauh teman-teman Dan yang merekam pun Si tuan rumahnya sendiri nih teman-teman Nah yang satu ini posisinya dia ada di tengah-tengah sawah Karena posisinya pendek Dan persis banget ini di atas galangan tanah Petak-petak sawah yang biasa petani lalu-lalang lewat gitu Jadi sangat-sangat meresahkan dan mengganggu ya teman-teman Disini saya mencoba mengamankan dan membantu para petani mudah-mudahan Dilancarkan pengambilannya ya teman-teman Ini sendiri jenis tawon pespa apinis Berbeda jenisnya dengan yang pertama tadi videonya Itu jenis pespa analis teman-teman Ukurannya cukup besar Tapi untuk tingkat agresif lebih agresif yang ini teman-teman Luar biasa galaknya nih Kalau yang pespa apinis ini teman-teman Posisinya di tengah-tengah ponserut yang cukup rumit nih teman-teman Banyak-banyak yang masuk Ya sepertinya sudah mulai pingsan nih teman-teman Langsung aja kita mulai gunting-gunting Untuk mempermudah kita memetiknya nanti ya teman-teman Ini harus hati-hati dan pelan-pelan Takutnya sobek nanti malah Buyar kalau belum benar-benar pingsan nih teman-teman Mudah-mudahan di dalam ini karena Sepertinya sudah sepi Kayaknya sudah pingsan nih teman-teman Risiko di pepohonan seperti ini Apalagi pohon serut kayak gini Ya kita harus sabar nih teman-teman Karena rantingnya banyak sekali yang menancap Masuk ke dalam serang tawon Agak mempersulit kita untuk Memetik apalagi membungkus ya teman-teman Kalau langsung dibungkus pakai karung atau pakai plastik ini Tidak mungkin bisa nih teman-teman Kita gunting-gunting-gunting dulu Semua sisi dipastikan sudah rapi dan sudah bersih Baru kita petik teman-teman Oke doakan teman-teman Mudah-mudahan lancar Tanpa kebocoran apapun Oke halo teman-teman Nah ini sudah kita dapat ya Yang tadi kita bius nih teman-teman Nah ini sarangnya wah berat sekali nih teman-teman Berat ini isinya banyak Nah ini induknya nih teman-teman Biangannya Ini dipastikan tidak mati ya teman-teman Dia hidup Dan nanti kita lepaskan lagi Supaya dia berpindah tempat Supaya tidak mengganggu keseimbangan alam Terbermanfaat Dia memangsa hewan-hewan kecil Atau semacamnya Biar lestari ya teman-teman Kita hanya mengamankan aja Supaya mereka pindah Dari tempat yang mengganggu Nah ini larpanya bisa kita manfaatkan nih teman-teman Oke teman-teman Sekian video hari ini Terima kasih banyak Semoga menghibur Jangan lupa ya teman-teman Minta tolong di subscribe Like, share, dan komennya Assalamualaikum Bersambung Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!